Dinas Peternakan Magetan akan memanfaatkan dana BTT untuk menangani PMK. Disenakan mengusulkan kurang lebih 700 juta rupiah untuk kebutuhan membeli obat-obatan atau disinfektan. Hanya saja hingga saat ini dinas belum memanfaatkan dana tersebut. Selain anggaran di internal, Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disenakan Kawafater Magetan juga memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT non-COVID untuk penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Disenakan Magetan Nur Haryani mengatakan pihaknya mengusulkan anggaran 700 juta rupiah untuk penggunaan BTT. Anggaran tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya 500 juta rupiah. Usulan anggaran meningkat seiring terus bertambahnya kasus PMK di Magetan. Hanya saja menurut Nur Haryani hingga saat ini pihaknya belum memanfaatkan dana BTT masih menunggu payung hukum yang saat ini digodok di bagian hukum. Untuk anggaran nantinya akan dimanfaatkan untuk pembelian obat-obatan, penyemprotan disinfektan atau lainnya. Belum masih proses ya, karena kan kita menunggu dokumen-dokumen kelengkapan untuk bisa mengakses dana BTT. Ini kita bekerjasama dengan PPBD karena sektornya di sana untuk fokus tugas, untuk penyakuan SKP Bupati. Ini infonya masih progres di bagian hukum. Jadi belum, kami belum mengakses dana BTT sama sekali. Menunggu proses itu selesai, baru usulan penganggaran. Padahal usulan penganggaran ini harus masuk ke RKA. RKA dan itu masih melalui proses penjabaran, perubahan penjabaran. Dan cuman yang disini? Mungkin kisaran 700 mungkin. Kemarin 500 awal karena perkebalinya semakin meningkat, mungkin kisaran itu, 500-700. Diketahui diperbolehkannya penggunaan dana BTT untuk penanganan PMK setelah ada surat pernyataan dari Pemprov Jawa Timur terkait status darurat wabah PMK. Di Magetan, dana BTT non-COVID ada sebanyak 3 miliar rupiah. M. Ramsi, JTV, Magetan.